Halo, buat para sobat sehat semuanya, kembali berjumpa dalam acara Kepo, kata ekspert pro sehat. Kali ini kita punya tema yang luar biasa ini ya, selama masa pandemi COVID-19 ini kabarnya banyak sekali angka perceraian yang terjadi ya, meningkat tepatnya jumlahnya. Nah, untuk kasus yang satu ini, makanya kita menghadirkan bincang-bincang tentang tips menjaga keharmonisan rumah tangga selama masa pandemi. Untuk topik yang satu ini, kita akan menghadirkan seorang ekspert ternama, bernama Mbak Deta. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi dokter profan dan sobat profan. Gimana kabarnya di sana? Ah, baik. Sehat-sehat. Oke. Dan rumah tangga tentunya harmonis dong ya? Ah, harus. Harus dijaga itu. Karena penting banget di masa-masa seperti ini ya. Oke, baik. Nah, ini ya karena Mbak Deta ini seorang psikolog dan juga seorang ODI Manager, praktisi HR, dan seorang asesor, fasilitator perkawinan ya. Tentunya beliau sangat pakar dalam bidang masalah, mungkin ya masalah konflik rumah tangga dan bagaimana kiat-kiatnya supaya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena selain dari teori, tentunya Mbak Deta juga sudah mempraktekannya ya Mbak Deta? Betul, ya. Oke, baiklah. Kita sangat menanti-nantikan sharing dari Mbak Deta kali ini. Tapi sebelumnya, tolong bantu kami untuk like dulu dan subscribe YouTubenya Pro Sehat. Oke, jadi nih Mbak Deta, gimana nih ceritanya kok bisa terjadi masalah selama pandemi COVID-19 ini di rumah tangga ya, khususnya karena work from home ya, itu kenapa sih kira-kira apa aja ya? Iya, betul. Ini kan karena situasinya benar-benar berubah ya, berubah sangat drastis ya, dari sisi kondisi di luar dan juga kondisi di dalam rumah tangga ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan gitu ya, karena memang beberapa kasus-kasus yang masuk ke saya ini juga rata-rata ada lima aspek ini. Saya sebutnya simple aja, sebutannya adalah patah ya, singkatan ya. Patah, menarik sekali. Patah ya, jadi memang pertengkaran ini yang pertama, P yang pertama, itu adalah peran. Jadi adanya perubahan peran yang sangat signifikan. Misalnya saja kan sekarang kasus PHK itu sama dengan tinggi ya, kemudian suami menjadi tidak bekerja, kemudian istri sekarang double menjadi guru di rumah ya. Jadi semua peran-peran itu menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan kekhawatiran yang berlebihan, bahkan tidak ada komunikasi dalam hal peran tersebut gitu loh. Jadi itu peran-peran itu yang sangat berbalik, yang biasanya suami bekerja, menjadi tidak bekerja, menjadi mencari nafkah, tidak mencari nafkah, itu yang menjadi sumber pertengkaran. Ya, paling banyak sekali, bahkan kasus-kasus perceraian juga disembakkan oleh ini, kemudian A-nya, yaitu angka. Angka itu terkait dengan pendapatan tadi. Bahwa terjadinya penurunan pendapatan ya, itu juga mengakibatkan pertengkaran di dalam rumah tangga. Baik, penghasilan dari salah satu pihak yang misalnya suami sebagai pencari nafkah ya, adanya angka atau pendapatan yang berubah, itu juga menjadi satu sumber pertengkaran disitu. Atau tidak cermat, misalnya saat pendapatan menurun, belanja online-nya naik gitu. Benar, benar. Iya, ini karena jadinya di rumah-nya di rumah suruh saing gitu ya. Nah, ini belanja online-nya malah meningkat. Ini dari suruh VBPS yang kemarin sempat saya singgung juga, ada peningkatan belanja online. Nah, ini kan kalau nggak balance ya. Betul, betul, betul. Kalau balance itu repot juga, itu sumber pertengkaran juga ya. Jadi, poin satu dan dua kurang lebih tentang secara keuangan ya, Mbak Deta ya. Keuangan, peran, beda. Jadi, peran itu beda. Kadang-kadang kan ada peran istri misalnya, biasanya di rumah misalnya ya. Tapi kan sekarang juga banyak juga istri yang juga bekerja. Tapi kan salah satu, pasti ada yang peran-peran yang berganti dan yang paling utama itu peran dalam mendidik anak. Yang biasanya kita serahkan pada sekolah sekarang. Nah, terus kemudian P. Ya, kan tadi patah ya. Itu P, threat, ancaman. Nah, ancaman yang sangat nyata kan yang tidak kelihatan itu ya, COVID ini ya. Itu yang menjadi sumber kecemasan. Kemudian threat yang mungkin nyata. Ada threat orang ketiga misalnya yang akhirnya ketahuan gitu ya. Itu terjadi benar-benar. Ya, jadi misalnya waktu di rumah, banyak di rumah, nggak sengaja istri menemukan chat ya, segala macam. Dan itu menjadi sumber pertengkaran. Atau bisa juga gini ya, Mbak Deta ya. Dulu karena sering ketemu ya kan ke kantor, ada alasan untuk ketemu orang ketiga. Sekarang karena keluar-orangnya nggak ada alasan buat keluar, jadi ribut gitu ya. Bisa juga ya. Iya, baru ketahuan. Benar, bahkan ketahuan statusnya gitu ya. Jadi, itu hal yang cukup miris juga sebenarnya ya. Tapi ancaman yang tidak terlihat itu yang COVID inilah yang menimbulkan sumber kecemasan yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian A, yang kan patah ya. A yang keempat, amor. Rasa-rasa cinta yang tadi karena begitu besarnya kekhawatiran, begitu besarnya ketakutan. Jadi, hasrat-hasrat yang lain misalnya hasrat seksual. Jadi, suami istri itu kan privilege-nya hubungan seksual ya. Itu juga terganggu dan itu juga bisa menjadikan sumber pertengkaran yang mungkin tidak disampaikan ya. Kadang-kadang kan orang masih agak sungkan. Tapi, kecemasan, kekhawatiran itu mempengaruhi kualitas hubungan seksual suami istri gitu. Nah, itu juga kalau ada masalah seperti itu, memang bagaimana caranya menemukan misalnya sumber-sumber dari kecemasan itu ya. Kemudian, bisa konsultasi kepada utara atau kepada psikolog gitu ya. Kemudian, hak patah ya. Hak yang jelas ya, habituasi. Habituasi atau kebiasaan. Kebiasaan yang berubah itu, tidak semua orang bisa cepat untuk menyesuaikan ya. Pola orang dalam menyesuaikan perubahan itu tidak mudah ya. Biasanya dulu tiap weekend keluar gitu ya. Lalu sekarang juga gitu. Jadi, seuring-uringan, aduh kita kemana lagi nih gitu. Terus kemudian, perubahan misalnya tadinya kerajaan bangun pagi ya gitu ya. Sekarang bangunnya siang gitu ya. Itu sumber-sumber petengaran tentang habit kebiasaan, habituasi itu. Iya, benar banget nih ya. Bapaknya nggak bisa traveling sekarang kan. Betul. Kemudian, kayak mid-year udah traveling kemana, ya kan ini nggak bisa. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan kita gitu ya. Misalnya, kebiasaan di rumah, kebiasaan ketika di kantor. Itu kan orang, ya betul waktu. Nah, itu kadang-kadang ketika membutuhkan waktu itu ya, jadi sumber petengaran itu gitu. Nah, habituasi olahraga ya. Biasanya olahraganya bisa jauh sekarang nggak ya. Hal-hal seperti itu yang bisa menimbulkan petengaran seperti itu. Nah, setelah kita bahas nih, apa aja yang tadi yang bikin petengaran. Kira-kira nih, bagaimana jadinya nih menurut Mbak Deta, tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan suami-istri ini selama, khususnya ya, selama masa work from home ini ya, gimana tuh? Betul, betul. Tipsnya gampang, tipsnya cinta. Tuh, cinta apa nih? Oh, cinta ada singkatannya juga nih dok ya. Iya, ini amat banget. Saya bikin singkatannya biar gampang ya, cinta ya dok ya. Oh, cinta sih. Oh, seren banget. Jadi yang tadi patah-patih, yang ini cinta gitu ya. Iya, tadi kan patah gitu ya, lengkar gitu kan. Sekarang C, cinta gitu ya. C-nya apa? C-nya tuh communication. Tipsnya, tidak semua orang itu dengan mudah mengungkapkan pikiran, perasaan gitu ya. Ketika kita dalam hubungan perkawinan, itu tipsnya itu adalah belajar untuk berkomunikasi. Selalu belajar, karena suami-istri itu suatu pribadi yang unik, yang berbeda gitu. Nah, perbedaan itu kan kita kenal waktu menikah gitu ya, waktu pacaran kan mungkin masih berapa persen ya, yang dikeluarkan gitu ya. Tapi ketika menikah itu udah 100 persen kita harus paham siapa teman hidup kita. Itu komunikasi penting, baik secara verbal ataupun secara non-verbal. Ya, komunikasi verbal itu jelas bagaimana kita mengungkapkan pendapat, pikiran. Harus dipelajari caranya, mood-nya, momen-nya gitu ya. Kemudian yang non-verbal atau yang secara ini adalah komunikasi dalam hubungan seksual. Itu juga penting. Karena kadang-kadang kita nggak tahu si istri apa yang nyaman menurut dia, suami juga apa yang kurang nyaman. Hal-hal seperti itu juga harus disampaikan ya. Karena misalnya ada gangguan, ada apa, jangan sungkan untuk konsultasi kepada ahlinya. Misalnya ke psikolog atau ke dokter gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ya. Jadi komunikasi itu bisa sentuhan, bisa bahasa, bisa ekspresi, dilatih. Ya, tipsnya harus melatih, harus tahu nih. Oh, ini ya pas lagi, misalnya kedip-kedip gitu ya. Ini lagi ada kode-kode gitu. Jadi harus paham gitu ya. Jadi walaupun bahasanya sama bahasa Indonesia, tetap ada bahasa-bahasa lainnya yang harus dipenuhkan ya. Ya, kan kita nggak semua bisa telepati ya, bisa membaca pikiran gitu ya. Jadi komunikasi itu sebagai sumber masalah dalam keluarga. Masalah utama ya. Betul. Kemudian, I. Tadi kan cinta, I. I itu bisa kita bilang ibadah atau bisa kita iman. Ya, jadi bagaimanapun perkawinan itu adalah ibadah ya. Jadi mau nggak mau, kita tetap harus berdoa bersama misalnya, sama pasangan berdua gitu ya. Kemudian ibadah bersama gitu ya. Terus kemudian kita juga harus menjaga hubungan vertikal dan horizontal ya di situ. Di mana keluarga itu juga sebagai sarana pendidikan iman. Baik pasangan suami istri ataupun anak ya. Anak belajarin untuk sholat, untuk beribadah. Di situlah yang menguatkan gitu di dalam keluarga. Nah, ini yang sering-sering-sering kelupaan ya antar suami istri ya. Ibadah. Bersama, doa bersama itu penting gitu ya. Lanjut, N. N, nafkah ya itu jelas. Ya, bagaimanapun keluarga butuh penghasilan, pemasukan butuh, rencana kita ke depan seperti apa. Ya, itu harus direncanakan tipsnya. Bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Ya, karena tadi kan sumber pertengkaran ya banyak yang masalah keuangan. Nah, itu melalui keuangan, manajemen keuangan itu penting untuk dipelajari Pak Sutri. Kan seringnya kan kadang-kadang karena istri udah bekerja, jadi suami jadi kayak melempar ke istri gitu untuk membiayai rumah tangga ya. Ini juga salah satu problema ya tentunya ya. Betul, ya. Karena kan saling ya, suami istri tuh harus saling mendukung, saling mensupport gitu ya. Nah, terus kemudian T. Selanjutnya, T. Pak Masya atau melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk berdua atau untuk dalam rumah tangga. Itu penting banget ini ya. Walaupun masa Covid, masa pandemik gini ya, rekreasi dalam keluarga tuh penting loh. Bisa aja di rumah kita bikin kemah-kemahan misalnya sama anak-anak gitu ya, sekeluarga. Atau melakukan sesuatu yang menyenangkan. Tama Masya keliling, misalnya keliling-keliling kompleks gitu ya. Ya, kalau memungkinkan. Ya, kan berubah-ubah kekuatan bisa ya. Tapi kan kita ini ya, dok kan kalau kita bahagia, hormon endorfinnya kan makin meningkat ya dok ya. Itu kan. Betul, betul. Untuk imun kita, membantu untuk menciptakan rileks gitu ya. Nah, itu kita gimana caranya meningkatkan hormon endorfin gitu ya. Betul. Gitu. Dan juga kesehatan ya kan. Tama Masya kan kita bisa menghirupah udah segar di halaman. Biasanya, keeping di halaman gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir A-nya, cinta, amor ya. Tentu saja cinta tadi. Cinta harus dirasakan. Baik oleh suami istri, harus tahu kalau aku mencintaimu dan dirimu juga mencintaiku. Jangan sampai bahasanya bahasa tadi, telepati tadi gitu ya. Terus, demikian juga di hadapan anak juga, anak-anak juga harus paham bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri itu saling mencintai gitu. Jadi, jangan hanya, maksudnya tidak pernah misalnya berpelukan di depan anak, gandeng-gandeng gitu ya. Nah, itu anak-anak akan merasakan satu cinta kebahagiaan juga. Oh, orang tua saya itu saling menyayangin ya gitu. Jadi, itu tips dari saya. Cinta. Oke, luar biasa ini ya. Nah, kita selanjutnya nih ya. Biasanya kan kalau pasangan suami istri ya, udah menikah lama gitu ya. Misalnya udah lebih lama tahun ya, mulai ada rasa jenuh ya. Nah, ini bagaimana nih menyiasati rasa jenuh tersebut. Nyiasatinya cinta tadi sama, tapi cintanya ada yang spesial nih ya. Oke. Ini yang penting, ini yang penting didengarkan. Iya, betul. Tetap prinsipnya cinta. C-nya communication, tapi komunikasinya yang kita modifikasi. Misalnya, kita belajar caranya komunikasi yang humor. Jadi, gimana menciptakan, saya tebak-tebakan. Misalnya, saya harus menyenangkan gitu ya. Suami saya tuh suka bikin tebak-tebakan gitu. Jadi, terus kemudian ya, apa, kita selalu menghadirkan tawa dalam keluarga ya. Jadi, nggak, gitu. Kemudian, tadi, communication seksualitas juga harus diperbaiki ya. Jadi, biar nggak bosan ya. Mungkin ada satu pendekatan baru, cara baru, atau mungkin suasana. Bangun suasana. Misalnya, tadinya nggak ada hiasan di dalam kamar gitu ya. Kalau kita pasang lilin. Jadi, hal-hal sebenarnya gitu. So sweet banget ya. So sweet ya. Jadi, komunikasi. Komunikasi itu tetap adalah faktor utama yang harus diperhatikan. Kemudian, i-nya sama. Iman, ibadah. Jadi, kita harus, kalau misalnya, aduh, aku bosen ya. Ini kan, apa, kok dia lagi, dia lagi gitu. Tapi, kita kemudian berdoa lagi. Bahwa dia adalah, apa, karunia, anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada kita, yang dikirimkan Tuhan pada kita untuk menemani kita. Ya, kembali lagi, bahwa doakan pasangan Anda. Syukuri. Kalau Anda bersyukur, kita bersyukur terhadap pasangan kita, pasti rasa bosan itu nggak ada. Ya, namanya ibadah nggak pernah bosen kan. Pernah-pernah bosan ya. Ya, terus kemudian, end-nya. Nah, ya, end-nya juga ada kaitannya sama nafkah, atau kalau saya sebut sih bukan nafkahnya, tapi nilai. Berikan sesuatu yang bernilai kepada pasangan Anda. Jangan sampai Anda kasih hadiah ke teman Anda itu lebih mahal daripada kepada pasangan. Ini penting. Kado ulang tahunnya kok, ini kalau beliin hadiah ke mamah misalnya, atau ke siapa, pasti lebih mahal. Kalau ke aku, biasa-biasa aja. Ya, itu kadang-kadang penting loh, kayak gitu ya. Jadi, hasil kerja Anda, hasil upaya Anda, pendapatan Anda, sedikit Anda tabung. Misalnya, hadiah kita jalan-jalan bareng gitu ya, yang agak mahalan dikit. Jadi, untuk mengusur kebosanan atau apa-apa sesuatu ya, menunjukkan bahwa memang Anda berusaha untuk dia. Itu, end-nya. T, tamasya, tetap ya, bareng berdua gitu ya. Berdua. Jangan, kalau misalnya sudah punya anak, anaknya nanti dulu deh, sama itu dulu, orang tua dulu. Kita tamasya, liburan bareng. Atau gunakan momen berdua ya, benar-benar berdua untuk kesempatan saling mengenal, melihat kembali. Jadi, ya, apa sih kalau kita kayaknya, aku agak-agak hambar deh gitu, disampaikan saat situasinya memang mendukung. Misalnya, ada di suatu ya, apa, alam yang indah gitu, sampe ngomongin gitu kan, gak jadi marah ya jadinya. Iya, iya, iya. Yang terakhir, yang terakhir ya itu amor tadi, ya amor cinta ya. Ya, tetap ditumbuhkan hasrat-hasrat cintanya tadi ya. Apa, misalnya ulang tahun perkawinan gitu ya, untuk biar suasana ini, apa, romantis gitu, masak makanan yang spesial, pasangan ya, candlelight gitu ya. Jadi, di rumah aja, di rumah gitu ya, gak usah kemana-mana. Jadi, itu singkatnya tips nih. Ya, baik ini. Menarik sekali nih ya, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Deta ini, sungguh-sungguh sangat menginspirasi buat pasangan suami-istri tentunya ya. Dan yang paling penting itu dari semua yang sudah disampaikan Mbak Deta tadi adalah inisiatif. Harus ada inisiatif dari pihak suami ataupun istrinya. Istri juga gak boleh ya Mbak Deta ya, kalau malu-malu kucing tapi mau gitu ya. Iya, betul. Suami kita bukan dukun ya, jadi harus disampaikan gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu memang harus disampaikan dan dikomunikasikan berdua. Dan tetap seperti kata Mbak Deta tadi, iman itu yang utama ya. Kita harus beribadah bersama suami-istri dan juga mengajak anak-anak tentunya ya. Itu untuk membangun keharmonisan sebuah keluarga. Baiklah. Dan mungkin masih ada yang ingin konsultasi atau bertanya-tanya, bisa nanti chat WhatsApp ya. Pro Sehat, mungkin misalnya mau tanya nanti mau dihubungkan dengan Mbak Deta juga boleh melalui Pro Sehat di 0811-186-800. Dan tentunya program kami ini diselenggerakan tetap dalam inti yang sama itu ingin mendukung gerakan Indonesia Maju. Karena walaupun masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya, kita tetap harus mengupdate ilmu pengetahuan kita. Apalagi ya, ini tadi ya rumah tangga ini sangat penting ya Mbak Deta. Karena pekerjaan kita pun bisa menjadi terganggu kalau keharmonisan rumah tangga kita terganggu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi Kepo selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.